Intro Shalom, saudara-saudara sahabat rohan yang dikasihi Tuhan Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu Amin Firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Filipi 2 ayat 5 Demikian firman Tuhan Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Dalam bahasa Batak Songon parrohauni Kristus Yesus ma Parrohaumuna Indah sekali firman ini Untuk mengajak kita Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai seorang Pengikut Kristus Oleh karena itu kita mengambil tema Songon parrohauni Kristus Yesus Bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Galeri potret nasional di London Itu menyimpan berbagai harta karun yang sangat berharga Yaitu lukisan-lukisan dari berbagai abad Termasuk 166 gambar Winston Searle Ada 94 gambar William Shakespeare Dan ada 20 gambar George Washington Dengan potret-potret Tua ini Kita mungkin bertanya-tanya Apa makna dibalik lukisan ini Apakah orang-orang ini sebenarnya Terlihat seperti lukisannya Ada juga lapan lukisan patriot Skotlandia William Wallace Yang jelas-jelas Tidak ada foto untuk membandingkannya Sangat luar biasa Bagaimana kita tahu jika para seniman secara akurat Mewakili orang-orang berpengaruh ini Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Hal yang sama Terjadi pada keserupaan kita dengan Tuhan Yesus Tanpa disadari Kita sebagai orang-orang Kristen yang beriman Akan meninggalkan kesan tentang Yesus kepada orang lain Bukan dengan kuas atau minyak Tetapi melalui hubungan Sikap dan tindakan kita sehari-hari Apakah selama ini Kita telah melukis potret Yang mewakili keserupaan kita dengan hati Yesus Hal inilah yang menjadi perhatian Rasul Paulus Kepada jemaat Filipi terkhusus Dan kepada kita semua saat ini Dalam Filipi 2 ayat 5 Ini tadi dikatakan Hendaklah kamu dalam hidupmu Bersama menaruh pikiran Dan perasaan yang terdapat juga Dalam Kristus Yesus Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Paulus memanggil seluruh orang percaya Untuk hidup dengan gaya atau style Seperti yang dicerminkan oleh Tuhan Yesus Kristus Orientasi seluruh kehidupan kita Harus berpusat kepada Kristus Kristosentris Hidup yang berpusat pada Kristus Paulus menampilkan Yesus Sebagai teladan tertinggi dalam kehidupannya Melalui satu hal Yaitu kerendahan hati Kerendahan hati Yesus Sungguh mencerminkan cinta kasihnya yang luar biasa Serendah apapun orang lain Sebodoh apapun kita Bahkan sehebat apapun Yesus selalu berjumpa dengan sikap rendah hati Semua dilayani dengan baik Sesombong apapun orang Sejahat apapun orang Sebaik apapun Semua dilayani dengan kerendahan hati Agar semua diselamatkan Meskipun ia adalah Tuhan atas semua Tetapi ia rela menjadi hamba bagi semua Bayangkan kaki murid-muridnya juga dibasuh Dan dia melakukan itu Serta berpesan Lakukanlah seperti apa yang saya lakukan Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kerendahan hati inilah Yang menjadi teladan penting Dalam membangun kesatuan kita Sebagai pengikut Kristus Jika kita ingin memperoleh Manfaat dari kematian Kristus Kerendahan hati Yesus Kita harus memiliki kehidupan Yang serupa dengan Yesus Kristus Karena jika kita tidak memiliki Keserupaan dengan Kristus Tentu kita bukanlah milik Kristus Seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 9 Tetapi kamu tidak hidup dalam daging Melainkan dalam roh Jika memang roh Allah diam di dalam kamu Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus Ia bukan milik Kristus Kunci utama untuk menjadi serupa dengan Kristus Dalam kerendahan hati Adalah memiliki roh kudus Ketika ia memiliki pikiran Kristus Paulus tidak membela hak-haknya sendiri Ia tidak mengedepankan kepentingannya Dia menjauhkan keegoisan dalam dirinya Bahkan kehebatan kemampuan ilmu pengetahuan yang dia punya Dia tidak bawakan sama sekali dalam pelayanan Kecuali hanya memiliki roh Kristus Tetapi sebagaimana Tuhan Yesus yang penuh cinta kasih juga Kelemah lembutan dan kerendahan hati Paulus juga menerapkan kehidupan ini Sehingga Paulus menaruh pikiran dan perasaan Kristus pada dirinya Bukan lagi aku yang hidup katanya Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku Ia melayani dengan rendah hati Ia sabar dalam penderitaan Lemah lembut Karena kasihnya kepada Yesus Kristus Harus tercermin dalam hidupnya Dengan mengasihi sesama manusia Sahabat rohani yang baik hati Apa pesan renungan ini bagi kita semua Arti salib bagi kita adalah simbol kerendahan hati Bukankah di sana Tuhan Yesus Menyerahkan dirinya secara mutlak Kepada kehendak Bapak di surga Yesus adalah teladan ilahi Di dalam hal cinta kasih Kerendahan hati Dan penyangkalan diri Dan ketika kita berharap Untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus Maka kita harus dengan tekun Meneladani Meniru sikap dari Tuhan Yesus Tuhan Yesus dengan kerendahan hatinya Rela menyerahkan hak-haknya Demi menaati Tuhan Serta melayani manusia Bahkan nyawanya sendiri Dia berikan demi keselamatan kita Karena itu Ia sekarang diberikan Sesuatu yang sangat luar biasa Ditinggikan dalam kemuliaan Setelah kebangkitannya Dari kematian Sebagai imbalan atas kehinaannya Yang dicacimaki Disalibkan Dibunuh Yang dilakukan Secara sukarela Jangan kehendakku Bapak Jadilah kehendakmu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh cinta kasih Yang selalu memikirkan kita Apapun yang kita alami Siapapun kita Dan dimanapun kita Jangan pernah ragukan Penyertaan Tuhan Yesus Sebab tanpa penyertaannya Kita tidak bisa Seperti sekarang Inilah yang kita lihat Dari cerminan cinta kasihnya Sampai rela untuk meninggalkan kemuliaannya Demi untuk bersama-sama dengan kita Seperti Kristus Hendaknya kita juga Memiliki sikap seorang hamba Hamba itu Tidak untuk dilayani Tetapi untuk melayani Hamba tahu Siapa dirinya Siapa orang lain Baginya orang lain adalah raja Dan dirinya adalah pelayan Yang melayani karena cinta kasih Kepada Tuhan Dan kepada sesama manusia Maka benar yang dikatakan Alkitab Apapun yang kamu lakukan Lakukanlah semua itu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Cerminan pikiran Kristus Seluruhnya dilakukan Demi kehendak Bapak di surga Dan kita pun bisa Memilih sikap yang sedemikian Agar kita mencerminkan Kehidupan Yesus Kristus Kita harus dengan rendah hati Melayani Mencintai Dan juga berbuat Yang baik Kepada sesama kita Apalagi Kepeduliannya Kepada orang-orang yang Menderita seperti kita Orang-orang yang sakit Seperti kita Orang-orang kecil Seperti kita Dia datang Untuk menjamah Memulihkan Menguatkan kita semua Itulah kerendahan hatinya Tanpa melihat kita siapa Tapi dia selalu hadir Untuk kita Robert Merui Pernah berkata Bukan talenta besar Yang diberkati Tuhan Tetapi keserupaan besar Dengan Kristus Itulah yang diberkati Tuhan Sudahkah orang lain Melihat Yesus Kristus Dalam dirimu Sudahkah kita menjadi Potret-potret Tuhan Yesus Bagi dunia di sekitar kita Mari kita berjuang Bersama-sama Untuk memberikan yang terbaik Seperti Kristus Yesus Semoga kita akan bersatu padu Di dalam pelayanan Sehingga nama Tuhan Dimuliakan Tuhan memberkati Amin Mari kita berdoa Alah Bapak di surga Yang kami kenal Di dalam Yesus Kristus Sungguh luar biasa Firman-Mu Pada saat ini Yang mengajarkan Kepada kami Agar kami Seperti Pikiran Hati yang terdapat Dalam Kristus Menjadi pedoman Hidup kami Dalam Menjalani Keseharian kami Firman ini Meneguhkan hati kami Bahwa ketika kami Melihat Kristus Dengan segala pengorbanannya Maka hati kami pun Diajak Untuk Merendahkan diri Seperti Kristus Yang meninggalkan Tahtanya Dan mengambil Rupa seorang Hamba Sehingga Setiap orang Diselamatkan Melalui Pengorbanannya Biarlah kami juga Seperti Pikiran Hati yang terdapat Dalam Kristus Penuh cinta kasih Rendah hati Dan mengasihi Semua orang Jadilah kami Orang-orang Kristen Yang mencerminkan Kristus Melalui kata Sikap Dan perbuatan kami Sehari-hari Baik di tengah-tengah Keluarga Di tengah-tengah Masyarakat Di tengah-tengah Pekerjaan Dan apapun Yang terjadi Kepada kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Hal itu Tidak akan pernah Bisa kami lakukan Kecuali satu hal Melalui roh kudus Untuk memimpin kami Menjadi Manusia Yang baru Tuntun Dan pimpinlah kami Untuk hidup Agar kami Semakin serupa Dengan Kristus Sebekan Kristus yang berkorban Dan dengan rendah hati Penuh cinta kasih Tanpa membedakan Orang lain Demi keselamatan Kami pun harus Rela berkorban Untuk memuliakan Tuhan Dengan segenap Hidup kami Berkati Kami sekeluarga Berkati Anak-anak kami Berkati Pekerjaan kami Sepanjang hari ini Berkati juga Apa yang selalu Kami rindukan Dan Wujudkanlah Sesuai Dengan kehendakmu Jika ada Di antara kami Yang sakit Jamah Agar pulih Kembali Jika ada Yang dalam Keadaan Berduka cita Hiburkan Dan kuatkan Mereka Jika ada Yang dalam Kesulitan Ekonomi Dan masalah Dalam keluarga Dan pekerjaan Dan pendidikan Dan rumah tangga Biarlah Tuhan Selalu hadir Untuk memberikan Penyelesaian Dan solusi Yang terbaik Bagi anak-anak Muda kami Yang sedang Resah Gelisah Kawatir Oleh karena Masa depan Yang tidak jelas Kami boleh Memohon Kepada Tuhan Berikan mereka Hikmat Dan bimbingan Agar mereka Kuat dalam Iman Menghadapi Segala yang Terjadi Dan punya Pengharapan penuh Hanya kepada Yesus Kristus Dan dengan demikian Ajarlah kami Untuk hidup Seperti Pikiran Dan hati Yesus Kristus Bapak Surgawi Yang baik hati Dengarkanlah Doa kami Ini Yang kami Sampaikan Hanya di dalam Nama Yesus Kristus Telah dan kami Yang sesungguhnya Amin Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati